Hai cuman ayo tes tesnya Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa channel akademik network sekarang kita berjumpa lagi di perbincangan tentang hal-hal akademik tapi sekarang yang hadir di depan kita adalah salah seorang dokter yang sangat sukses beliau ini adalah teman saya waktu SMP dulu sekarang setelah berapa tahun Mas dokter ya 20 tahun setelah 20 tahun lebih kita ketemu lagi dan beliau sudah sangat sukses dan di perbincangan kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang cerita kesuksesan beliau dan mungkin dalam perbincangan kita kali ini judul dari podcast kita kali ini adalah cerita sukses seorang santri untuk menjadi akhirnya menjadi seorang dokter beliau ini sekarang berdomisili di kota Malang dulu kami sama-sama di sekolah salah satu sekolah di SMP negeri di pelosok Bandung sana dan kemudian tolong aku setelah itu kami berpisah dia melanjutkan ke SLTA yang berbeda dengan saya kemudian kami kuliah yang berbeda juga kemudian sekarang ketemu beliau menekuni profesi sebagai seorang dokter kliniknya di mana-mana bersama istri beliau sedangkan saya menjadi akademisi di beberapa kampus Mas dokter ya beliau nama lengkapnya adalah Mas dokter Ayus Fajar Asrofi gelarnya lengkapnya apa Mas tolong disampaikan kalau gelar kliniknya Kiah Yajin enggak ada santri saya bukan santri tapi kita sama-sama santri karena santri kan pelajar ya mempelajari ya kalau gelar secara agademis ya karena S1 masih S1 di kebetulan waktu itu di alumnus FK UNER 1991 kemudian sempat sempat saya memasuk untuk ambil janjian profesi sup di tepatnya di rumah sakit saya pun alwar malang ambil udah jadi waktu itu bedah umum sudah saya lalui kemudian karena suatu hal memang saya waktu itu harus memilih sehingga untuk bedah umum saya pengen dan pilihan saya ternyata untuk ikut si mahkoda istri saya yang kebetulan juga sesama profesi kebetulan istri saya bergerak juga di bidang klinik Pratama ya klinik Pratama itu pasien umum iya dan supnya adalah cantikan ya beauty beauty klinik namanya kita kalau di web tuh beauty klinik beauty medica kalau dibilang kasus seksan sebetulnya saya ini ikut alur sebetulnya jujur aja bahwa semua yang saya lalui ini adalah alurnya istri dan kebetulan saya kok menekuni itu gak merasa eksis menikmati jadi kemudian saya akhirnya sampai sekarang bergerak di bidang kesantikan ya terima kasih mas dokter saya biasa memanggil beliau ini mas dokter pagi lain pagi lain pagi lain pagi lain kalau manggil beliau ini gus aja hahaha gus itu kan bagus c-a-p-c-a-p sekarang tonton kanu pemirsa channel Profesor Akademik Network kita berada di salah satu rumah makan di Batu sangat senang sekali bisa bertemu dengan sahabat saya yang sangat pandai ini kita waktu di SMB dulu ya bersaing bersaing secara akademik sehat kadang-kadang beliau ranking 1 saya kadang-kadang ranking 2 kadang-kadang beliau ranking 2 saya ranking 3 tapi beliau ini selalu berada di ranking 1 2 dan 3 dan rankingnya di atas saya kami berdua ini ranking 1 2 3 diantara itu kelas 1 SMP kami satu kelas masih inget ya inget sekali mas saya lupa kelas 2 itu mulai ada seleksi ya mas dokter ya iya seleksi SMB kita ya dikumpulkan iya jadi peringkat teratas dijadikan satu kelas sehingga kita tetap satu kelas ya mas setelah itu kita berpisah mas pertanyaan saya karena ini adalah perbincangan tentang cerita sukses seseorang ya dari awal dari kecil sampai besar dan kebetulan mas dokter ini adalah keman saya saya tahu masa kecilnya dan sekarang menjadi dokter untuk inspirasi para mahasiswa 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 saya mas dokter generasi-generasi muda yang sekarang apa ini yang mas dokter bisa sampaikan apa yang dilakukan dulu waktu kecil sehingga akhirnya sekarang menjadi seorang dokter di kota Malang silahkan mas dari kecil dulu mas tipnya apa disiplin belajarnya bagaimana ini silahkan yang bisa diambil pelajaran saya dulu saya dulu inget ya waktu sama profesor soal sujita ini waktu SMP memang baru beliau bilang itu baru saya inget oh iya ya kita satu kelas ya orang yang inget ya jadi saya suka membaca dulu saya tipe orang yang suka membaca tapi kalau setelah perjalanan waktu kalau suruh ngitung-ngitung saya nggak suka fisika itu saya nggak suka kimia juga nggak suka jadi saya memang tipe orang yang di depan meja kemudian belajar berjam-jam saya suka sampai waktu tertentu artinya setelah SMP ya kita kan kemudian jadi satu kan 3G ya waktu itu jadi waktu itu satu kelas 40 anak-anak memang dipilih dari 12 kelas mana yang berjalan bagus saya nggak tahu maksudnya apa waktu itu kita sampah dulu teman-teman dari 3G dulu mas kita sampah dulu ini sama masih ingat masih ingat namanya masih nama-nama teman-teman saya kita sampah dulu nanti channel video ini sampai ke beliau-beliau siapa mas yang diingat ketua kelasnya mas mas pri ya ya masih kadang mas bambang mas pri mas bambang wakil kelasnya mas pri mas pri ada mas moro mas mas banyak lah mas mas moro sekarang jadi dokter juga mas murwanto mas kasminto mbak ida mbak ida itu pernah ketemu di kampus di sini mas dan banyak sekali mbak dina mas lawan sama lagi mas hari satu kelas mas hari bagaimana kabar saya ketemu dengan teman ini wah senang sekali mas dokter silahkan dilanjut mas nanti kita lanjutkan kita menyapa teman-teman iya mbak winarti ya kalau salam sama teman-teman semua ya kita semua sudah tua ini putih nih rahmat saya putih nih beliau ini ndak ini beliau ini sudah ndak ada yang ndak semiran juga asli malahnya banyak putih di satu dan dua silahkan dilanjut mas tips-tips lebih dari sukses serang dokter jadi saya inget ya waktu itu memang saya suka baca otomatis nanti kedepannya saya mau nyari sesuatu yang jurusan yang orientasi baca kebetulan bapak ibu saya mengarahkan saya supaya waktu itu jadi praktisi dokter karena waktu itu satu keluarga belum ada yang dokter waktu itu saya ya nurut aja ya karena dokter itu mulia gitu aja menolong sama kemudian kita waktunya pun digunakan untuk sosial itu saya suka ya setelah berlanjut akhirnya kebetulan saya waktu itu tes di WPT waktu itu zaman kita WPT ya kemudian ingin mulai di fakultas dokteran uner angkatan tahun 19 waktu itu suka saya suka baca aja menikmati aja cuman waktu itu waktu FK saya tidak mengumum tidak terlalu apa ya harus IPK harus sekian bisa jalani aja yang lulus juga saatnya lulus nah tipsnya saat itu saya ingat seorang dokter waktu itu kalau lulus itu kalau praktek dimanapun itu langsung banyak pastinya banyak dimana dimana karena waktu itu saya tidak ada dokter sejarah tidak sampai sekarang anda sekarang ini bahkan di dunia di bidang dokteran sendiri untuk dokter umum pun kalau mau praktek seperti kita ya sehingga harus berpikiran yang realistik realistik dalam artinya begini tidak boleh menganggap bidang kita itu ya suatu bidang yang ketinggalan zaman tetap bidang apapun tetap bisa dan selalu kumpulilah teman-teman ya ini yang penting ya ini wadah wadah ya jadi saya ingat waktu itu saya mau praktek di Bandung waktu itu sebuah desa di Tolongagung atau saya saya harus ke tempatnya istri di Malang malang-malang istirahnya sudah metropolitan yang kedua saya ingat waktu itu kalau saya di Bandung ya sebelumnya juga praktek PTT juga tugas di Bojonegore masalah merame merame sekali waktu itu juga saya juga di Bandung mencoba tapi ingat kalau saya berhenti di sini kayaknya nanti ya gitu-gitu aja dan waktu itu saya waktu di puskes mas waktu saya tugas di Bojonegore berbagai macam teman saya ada yang seorang peternak ada yang dari Pak ada seorang yang uh tambak sebagainya membuka membuka wawasan kita dari kita yang ada diurusan tidak tahu apa-apa ternyata dunia ini luas macam usaha apa yang kita tidak tahu di luar kita itu banyak itu aja kok ini jadi selalu mencari-cari dan berkumpulah dengan teman sebanyak-banyaknya ya makasih Mas Doktor pada saat sekolah pada saat sekolah karena ini adalah inspirasi untuk generasi setelah kita yang mungkin sekarang lagi melakukan tugas-tugas sekolahnya sedang mendisiplinkan diri untuk belajar dan sebagainya nah gimana dulu strategi belajarnya sehingga akhirnya tetap bisa mempertahankan prestasinya dari SMP mungkin SMA sampai kuliah kemudian akhirnya tulus menjadi seorang dokter seorang dokter itu kan pekerjaan mulia yang berguna untuk masyarakat saya meskipun profesor tapi pasti butuh dokter 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 tidak butuh profesor mungkin kan begitu ya profesor diperlukan mahasiswanya tapi saya kalau sakit ya soalnya kalau dokter profesor ya Mas Dokter silahkan Mas Dokter waktu sekolah dulu mungkin pada saat SMP atau SMA bagaimana cara konsisten konsisten istiqomah gimana ini maksudnya artinya begini kalau ada memang niatnya saya selalu ini nih saya pengen ngejar nilai bagus gitu entah ranking berapa pokoknya saya terbagus gitu saya ingat dulu tasnya Mas Dokter ini besar sekali saya hanya berbawa buku ini tasnya besar sekali isinya dan beliau ini suka menggambar saya tahu ini suka menggambar dulu waktu disuruh oleh guru kita menggambar kelas itu ya saya menggambar sebaik-baiknya tapi beliau ini lebih bagus gaman lukisannya lebih bagus saya ingat betul jadi kalau hitam itu betul-betul hitam itu pensilnya itu bisa menghitamkan kertas itu saya ingat betul tulisannya jenisnya saya ingat juga gimana Mas silahkan dilanjutkan Mas Dokter itu konsisten ya dan tentu dari awal saya selalu setiap berangkat sekolah atau belajar minta restu orang tua itu ya yang penting Pak Bu saya mau belajar minta duanya sudah walaupun itu nanti membosankan sudah di istiquman disitu mungkin saya tidak seberapa ya ilmu saya utama saya tidak seberapa tapi itu orang tua yang pertama itu selalu sering-seringlah pamit ke orang tua Pak Bu saya mau belajar minta duanya Pak Bu saya mau ujian minta duanya Pak Bu saya mau tugas mau praktisum gitu ya mbak tolong di dibawa ke belakang supaya kelihatan dari sana ini kamera biar kelihatan saya sama Mas Dokter ini kelihatan agak di tarik terus kembalikan sini maksud yang ini iya tarik terus ya oke ya oke Pak Mirsa kita ini berada di rumah makan ini kita mau makan siang dengan Mas Dokter beliau ini tadi sebetulnya ada tindakan kemudian saya tunggu disini beliau ternyata wah luar biasa mas silahkan dilanjutkan mas kita sekarang mungkin sekitar 5 sampai 10 menit lagi ya mas ya jadi setelah kita minta restoran tua yaudahlah belajar belajar saya tuh saya tipe orang belajar yang harus berulang kali baca ada orang cerdas jadi sekali baca langsung masuk kalau saya 2 3 kali baru masuk itu aja terus suka mencari teman yang pintar-pintar ya termasuk ini prof ini pintar kenapa karena kalau orang kita mencari teman yang pintar dalam arti ya untuk prestasi ya bukan berarti setiap hari misalnya kita harus beda-beda teman kita untuk kita mencapai suatu prestasi selain kita punya target kita harus punya saingan pemicu carilah teman yang pintar buat apa sih buat membenci dia tidak kita harus belajar sama dia dia belajarnya seperti apa seperti siapa tuh saya kedokteran ada teman saya yang lebih pang nilainya AA dari Bali saya amati ternyata sistem belajarnya bagusan dia saya wajar terus tapi dia sistemnya ya tinggal nulis-nulis tembak di kertas di dinding-dinding kalau itu buat saya tuh intelijennya bagus salut ya mas tadi saya kan tahu waktu kecil itu juga seorang yang taat beragama sehingga saya sebut santri entah tepat bahwa tidak sebutkan saya tapi yang jelas jeningan ini adalah seorang yang taat beragama sholatnya juga tidak pernah ditinggalkan ngajinya juga sejauh mana itu mas kebiasaan dalam melakukan tugas-tugas agama terhadap kesuksesan saat dulu sampai sekarang mulai dulu sampai sekarang ya jadi saya mengamini bahwa harus itu orang tua nomor satu tak atalah jangan apapun apa yang diberitakan orang tua walaupun kita sifat apapun orang tua nomor satu itu betul sudah nanti akan kerasa sendiri dari itu itu nomor satu bahkan tidak dinyalai yang kedua lima waktu ya lima waktu kalau laki-laki kalau bisa di mesin yang ketiga ya mencari teman-teman yang sholat artinya teman-teman itu mempengaruhi berkumpul dengan orang sholat berapa banyak yang hafi 30 kemudian temannya salah hilang berapa banyak yang dulunya mur ya mursal yang masih ada dan sebagainya setelah dekat sama seorang yang nyantri kebawah malah jadi mau balik sama teman saya wah ya mursal itu apa mas istilah di daerah kita ya bapak saya sudah sering menggunakan istilah Ujoh Mursal padahal kalau bahasa Arab Mursal itu artinya lain gak sih Mursal itu apa mas ya Mursal itu nakal nakal bandel itu ya jadi intinya tetap menjalankan perintah agama konsisten dan mencari teman-teman sehingga pergalanya tidak salah gitu ya nah ini ini pesan dari seorang yang sukses sukses secara keagamaan sukses secara hidup secara karir secara akademik ini semoga bisa diambil pelajaran dari generasi yang akan datang Mas tolong kita sapa teman-teman kita yang SMP yang belum kita sapa tadi mas yang belum kita sapa siapa Mbak Winarti Mbak Dina Winarti Winarto Winarti Winarto Mas Hari terus kemudian Mas Suprapto Mas Prapto terus lagi Kasimita Sudah Kasimita Sudah Mas Musringa Mbak Musringa terus Mbak Dina Mas Mahfud Mas Mahfud Mas Mahfud Mas Mahfud Mas Mahfud Mas Mahfud itu dokter Iwan tidak salah dulu kita duduknya ya berdekatan gitu kalau tidak salah Mas di depan saya Mas Mahfud sini saya lihat sebelahnya Mas Hari Mas Hari di Mbak Dina Dari saya nol. Saya enggak paham gimana sekarang. Kalau di WA pun, kayaknya juga cetak. Mas, dua-tiga menit lagi mas, tolong disampaikan apa yang bisa diambil pelajaran dari perjalanan seorang dokter Ayus Wajar Astrofi untuk generasi muda. Sekali lagi saya ulang untuk generasi muda. Saya ini, naluri keperdosenan saya ini selalu ingin mengajarkan saya. Dan saya ambil dari beberapa orang yang sukses. Silahkan Mas. Jadi kalau kita muslim itu ada empat kekalipan, ada empat kekalipan, itu betul ya. Yang pertama berbakar, beliau fisiknya juga ada seberapa. Ganteng juga ada, kekuatannya juga ada, kekuasaan juga ada. Tapi beliau sangat amanah pada ibadah abad sahaja. Amanah sedang umat, hablim benanas, hablim benano, bagus. Maka siapa yang ada seperti itu, ya pilihlah seperti. Kemudian Umar. Umar itu, ya untuk ibadah-ibadahnya juga masih kalah sama. Tapi Umar adalah punya fisikuan, punya kepewean dalam memimpin, jadilah seperti Umar. Kemudian ada orang yang lama lembut, kemudian juga, tapi dia punya kebutuhan bagasi rezeki, maka beliau seperti Usman. Ada orang yang fisiknya juga ada seberapa, kaya juga enggak, dia juga biaya juga dalam mengurus Umar. Tapi beliau punya kecerdikan, jadilah seperti Amin. Dan tinggal sukses itu, ya sudah itu empat itu cerminan kita. Kalau misalnya saya sendiri, ya nggak mungkin kita sempurna seperti mereka, ya pilihlah salah satu. Tentu anda semua tahu lah, misalnya itu pas yang mana. Seperti Prof ini, Insya Allah, Ali Mahasum, Umar Mahasum. Umar karena tubuh saya gede. Tapi kalau orang tua masih ada, itu orang tua-tua mengurusah. Kemudian carilah teman, betul teman-teman. Kita harus zaman sekarang dalam era media sosial yang tanpa batas, pilihlah teman yang betul-betul membuat anda nyaman dan iman dalam bekerja. Itu saja, ya. Dan kesuksesan akhirnya setelah semua tercapai 45 tahun ke atas, ternyata kesuksesan itu adalah satu. Anda cerdas dalam hidup. Anda membuat suatu, memulai suatu istiqomah usaha misalkan. Sudah kok, sudah ya cerdas. Invest ke Aliatifiatu, Tafid. Itu yang sukses. Ya, terima kasih banyak Mas Dokter. Jadi intinya para generasi muda, silakan diteladami apa yang sudah disampaikan oleh Mas Dokter, Mas Dokter Ayus Fajaras Robi. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Jadi kita minta izin dulu, mau melanjutkan makan siap sebentar. Lampar. Lampar. Ini kita berada di rumah makan. Rumah Makan Wagul. Ini beliau sosoknya Mas Dokter. Mas Dokter Ayus Fajaras Robi. Terima kasih Firmisa. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.